Oh hai, ikutin yuk keseruan gue hari ini menuju ke kota Bogor naik kereta. Beli tiket simpel, gampang alias easy, gak perlu repot. Ya gue emang banyak nanya karena gue berpanduan pada seboyan malu bertanya sesat di stasyon. Sejujurnya gue salut banget sama situasi di jaman sekarang. Karena keretanya semakin bersih, semakin nyaman, dingin. Gak harus lah gue panas-panasan naik motor atau capek-capek naik mobil. Bener gak? Mendingan begini, duduk manis, udah gitu dapet AC. Oke, udah gitu gue tinggal tutup pake masker dan tidur. Hahaha. Depo ke Bogor melewati sekitar 4 stasiun. That's okay ya, kayaknya juga bakal cepet banget. Trust me. Setelah lagi gerakan datang tiba di stasiun air stasiun Bogor. Sebelum ada berpiksa kembali di kesehatan kebaran bahwa nandai pastikan tidak tertiga. Jadi satu akan kesehatan ke dalam perang dengan kesehatan utamakan semangat selamatkan diri anda. Kami dikenal semua yang berikut di ucapkan terima kasih atas pilihan anda. Telah menggunakan dasar kutang kesehatan komutan Indonesia. Waktu gue kecil, gue termasuk salah satu pengguna kereta Bogor Depok. Jadi perjalanan gue banyak gue habiskan dengan menggunakan kereta. Dan sekarang gue seperti lagi flashback ke belakang. Gue seperti lagi mengingat masa lalu gue waktu masih kecil. Waktu masih belum punya mobil, belum punya motor. Hmm, ternyata gak susah-susah banget ya. Ternyata seru-seru aja. Bahkan kalau sekarang sih bisa gue bilang makin seru. You know why? Karena sekarang yang tadi gue bilang keretanya betul-betul nyaman buat kita tumpangi. Bahkan gue rasa kita gak perlu obses untuk berhutang punya mobil, punya motor. Karena sekarang fasilitasnya betul-betul terjamin. Cobain deh. Buat yang bingung gue lagi mau ngapain ke Bogor, ya gue kasih tau aja deh. Gue ada rencana buat beli barang perlengkapan buat barbershop gue. Jadi gue gak minta karyawan gue yang pergi. Karena kebetulan gue libur, gue break. Jadi gue bisa berangkat sendiri. Sekarang udah sampai deh. Tersalah. Terima kasih telah menonton. Setelah aktivitas gue di Bogor, gue jalanin, selesai belanja. Gue langsung balik lagi ke stasiun untuk menuju kembali ke kota asal. Itu tadi keseruan gue selama naik kereta. Murah, meriah, santai banget. Pokoknya juga gue ngerasa nyaman. Dan gue gak ngerasa kayak takut. Misalnya banyak prema, banyak dukung palak, gak ada. Semuanya safe. Ada gitu di kereta juga banyak security yang ngejaga. Jadi mudah-mudahan semuanya lancar dan aman. Dan sometimes gue juga berpikir. Kapan-kapan gue mau coba untuk naik Transjakarta. Ah, pasti seru tuh. Tungguin deh. Pokoknya makin lama gue akan makin gila deh. Pokoknya makin lama gue akan makin tunjukin ke kalian bahwa hidup santai yang hari-harinya sederhana itu oke juga kok. Oke, good luck. Pokoknya buat yang belum subscribe, langsung aja subscribe. And jangan lupa dinyalain bell nih. Supaya kalau gue lagi ada video-video bisa langsung sampai ke kalian. Dan supaya gue makin semangat untuk bikin video buat kalian. Thank you. Bye-bye. Mungkin perpisahan ini jalan yang terbaik Walau diriku dan dirimu saling mencintai Tak bisa ku paksakan Karena sebelumnya kau telah bersamanya Sudahlah jangan tangisi Kumaafkan meski kau tak kembali Kurelakan kepergianmu Untuk tetap hidup dengannya Bahagia selamanya Mungkin perpisahan ini jalan yang terbaik Mungkin perpisahan ini jalan yang terbaik Walau diriku dan dirimu saling mencintai Tak bisa ku paksakan Karena sebelumnya kau telah bersamanya Sudahlah jangan tangisi Kumaafkan meski kau tak kembali Kurelakan kepergianmu Kurelakan kepergianmu Untuk tetap hidup dengannya Bahagia selamanya Akan tak ku lepaskan Dan memulai lembaran baru Melepaskan Kalau yang utol itu bisa juga pakai Beda lagi Utol fresh bisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih